Hai guys, balik lagi sama gue, Betri Ely, Bely! Siapa disini yang suka Mickey Mouse? Tikus kecil terkenal yang selalu bahagia, memiliki empat tangan, memakai celana merah, dan satu kuning. Tapi apa jadinya jika Mickey suka makan daging manusia? Yah, nggak mungkin sih. Tapi ya, hari ini kita akan bermain game tentang Mickey Mouse, tapi waktu warna dia masih hitam dan putih, jadi mata kalian akan... Game-nya berjudul Captain Willy. Ingat guys, Captain Willy. Bukan Willy. Yang suka kalian mirip-miripin sama gue. Kalian masih berani mirip-miripin gue. Oke, sampai ketemu di game-nya. Bye-bye. Jadi selamat datang guys di Captain Willy. Jadi sepertinya game ini terinspirasi dari film Steamboat Willy di tahun 1900 guys. Itu film Mickey Mouse waktu masih hitam putih ya. Dan di depan kita ini, ini kapal yang dinaikin si Mickey guys. Dan gue melihat kepala si Mickey ya. Jadi kita bakal langsung mulai saja. Captain Willy. Kalau kalian guys siapa karakter favorit kalian di Disney? Coba kalian tulis di komentar. Kalau gue si Goofy. Oh, ternyata kita sudah mulai. Kita berada di kapal Mickey. Kita lihat. Laut! Ini kalau di dunia nyata gue sudah... Pasti mabok laut guys. Karena gue nggak bisa naik kapal ya. Bawaannya mau muntah gitu. Ada Mickey di sana. Tunggu sebentar ya Mickey. Aku mau melakukan tur kapal dulu. Di sini ada gudang biasa guys. Lalu ruangan ini ada tempat api unggun untuk menghangatkan tubuh. Karena terkadang malam hari di kapal itu sangat dingin guys. Lalu di sini ada tempat... Apa ini? Oh, kentang. Ya ini untuk mengupas guys. Ada pisau ya. Memang gue juga suka lihat di film itu. Orang kalau di kapal itu suka makan kentang ya. Kentang hangat gitu guys. Dan di sini bagian belakang kapal ada... ...perahu cadangan. Mungkin untuk kita kabur jika Mickey suka makan daging manusia. Oke, kalau gitu kita bakal langsung ke Mickey. Kalau di film Steamboat Willie guys. Mickey ini suka banget ya. Jadi nahkoda kapal, nyetir kapalnya. Tapi dia dijadiin babu sama kaptennya. Mickey, apa kabar? Halo. Selamat pagi. Karena kamu kru baru ku, aku memiliki tugas untukmu. Bersihkan deh kapalnya. Sekarang kita yang menjadi babunya guys. Kalau di film harusnya dia yang jadi babu. Ngomong apa dia? Udah, ngedumalnya Mickey. Ini kalau di filmnya dia suka bersiul guys. Kalau nggak salah begitu ya siulnya ya. Oke, kita disuruh bersihin deh kapal. Kita mungkin ikutin jejak ini saja guys. Oh, sepertinya kita akan bersihkan pakai sikat tradisional. Pakai sikat WC guys. Kita bakal bersihin telapak kakinya si Mickey ya. Kurang ajar ini tikus guys. Padahal kita kan manusia. Harusnya kita yang menjadi kaptennya kenapa kita malah dikontrol sama tikus. Tapi yaudahlah, kita harus menghormati kapten kapal kita guys. Walaupun dia tikus ya. Mungkin saja jika bukan Mickey yang menyetir kapalnya. Mungkin udah kecelakaan guys kalau gue yang menyetir ya. Jadi kita ikuti saja perintah dari Mickey. Oke. Di dalam-dalam apakah ada? Tidak ada. Di tempat kentang tidak ada. Oke, tinggal satu ini. Udah aku bersihkan Mickey. Kerja bagus. Potonglah kentang. Oke. Oke Mickey. Voice actingnya agak susah ya guys. Mickey mau sini ya. Sial, sial. Oke, bener kan kita mengupas kentang. Alamah, banyak sekali kentangnya. Ini bagaimana cara kita mengupas kentang? Sebanyak ini gue mengupas kentang. Jangan bilang ini semuanya. Oke, gapapa guys. Ini gue gak tau sampai berapa kentang ya. Tapi masalahnya... Oh, sudah guys. Gue pikir semua kentang ini. Bisa meningsoi guys kalau kerjaan gue cuma mengupas kentang ya. Oke, Mickey aku sudah mengupas kentang. Sepertinya pekerjaannya cukup mudah guys. Dikasih Mickey ya. Kerja bagus. Berikan apinya arang. Oke Mickey. Kita bakal ke tempat api unggun guys. Dan memberikan api unggun ini... Batu arang yang hideng guys. Yang ireng ya. Biar apinya semakin besar. Oh. Oke. Masukin lagi. Oke. Sepertinya apinya sama aja guys. Kayaknya emang si Mickey ini mau kita kerja aja. Biar kita gak gaji buta gitu. Oke, sudah selesai. Apa lagi yang mau kamu suruh Mickey? Ayo. Sepertinya sudah semuanya aku selesaikan. Bagus. Aku tidak membutuhkan bantuan kamu lagi hari ini. Jadi setelah kamu memakai ku... Aku dibuang begitu saja Mickey. Tunggu. Yaudah kalau begitu. Aku mau turu aja Mickey. Oh, apa ini? Bell. Kita bisa membunyikan bell guys. Tapi tidak ada yang terjadi. Oke. Kalau gitu kita akan ke kamar kita lagi. Dan kita turu. Oke. Enak juga guys kerja sama tikus bodoh ini ya. Dia terlalu asik menyetir guys. Oh. Tanggal 29 bulan 4 tahun 1929. Hari kedua. Hari kedua kita bekerja guys. Dengan seekor tikus. Dan dia sudah mengotori lantainya lagi. Mickey. Gimana sih kamu? Oke. Decknya kotor. Kamu tahu kamu harus apa? Ya aku tahu. Aku harus membersihkannya. Yaudah aku bersihin lagi. Oke. Seperti biasa kita akan menyikat pakai... Sponge ya guys. Eh bukan sponge ini. Ini sikat WC ya biasanya ya. Oke. Kita bersihkan, bersihkan, bersihkan. Dimana lagi? Lapak kaki tikus itu guys. Sekarang bagian dalam. Oke. Sepertinya kalau di ruangan gak ada ya guys. Oke. Sudah Mickey. Oh. Mengkilau seperti biasanya. Potonglah. Kentang lagi. Oke. Masa kita bekerja setiap hari begini? Membosankan juga ya guys. Kalau bekerja cuma... Mengepel. Menyikat. Potong kentang. Mungkin ini persediaan yang cukup untuk satu bulan mungkin ya guys. Oke. Sudah kentang. Hah! Buka cananya. Bisa-bisanya gue kaget oleh seekor tikus guys. Yang bahkan dia ini bukan jumpscare sebenarnya ya. Dia cuma melihat gue doang. Iya Mickey ada apa? Potongan yang bagus. Hei apakah kamu bisa mengontrol kemudinya untuk beberapa saat? Aku harus mengecek beberapa hal. Oke. Oke Mickey. Maaf guys. Voice actingnya masih pembiasaan ya guys. Aku masih belum bisa bahasa tikus guys. Oke. Kita yang menyetir. Kita belok ya Mickey ya. Dia menghilang guys. Gimana dia? Sebenernya gue kepo dia ngapain guys. Tapi yaudah. Kita gak perlu kepo guys. Karena dia hanya seekor tikus. Mungkin dia hanya memakan. Bermain. Cip, 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 cip. Mungkin gitu ya. Oke. Setelah beberapa saat gue menyetir guys. Sepertinya lebih mending gue potong kentang. Sikat lantau. Apaan sih Mickey? Tiba-tiba ada di belakang kayak gitu. Dia dari tadi ngedumbel mulu. Beri makan perapiannya. Dan lakukan apapun yang kamu mau. Oke Mickey. Astaga dia ngagetin. Padahal gue tadi udah nengok ke belakang. Dan dia gak ada guys. Kasar Mickey. Kamu suka main bercanda-bercandaan ya sama aku ya Mickey ya. Oke. Kita kasih makan dulu guys. Nih makan arang yang hidang ya. Biar apinya semakin terang. Oke. Dan lakukan apapun yang aku mau. Bagaimana jika aku menarik buntutmu? Kamu bisa tidur. Oh sorry. Kamu bisa tidur seperti yang kamu suka. Oke Mickey. Gue tidur lagi guys. Tidak banyak yang bisa gue lakukan di kapal ini. Lagian kapal ini kecil juga guys. Apa yang bisa gue lakukan? Di tahun 1929. Tidak ada handphone. Tidak ada internet. Tanggal 30 bulan 4. Hari ketiga. Oke. Hari ketiga kita bekerja guys. Oke. Tidak ada Mickey yang mengagetkan gue. Oke. Kita ngomong lagi guys. Mickey. Kamu sudah bangun. Seperti biasanya. Kamu tahu harus apa. Bersihkan decknya. Oke. Lagi-lagi membersihkan decknya. Jangan bilang sampai sebulan. Ini yang harus gue lakukan guys. Oke. Kita bersihkan lagi ya. Oke. Oke. Menyikat sudah bersih. Saatnya kita ngomong lagi sama Mickey. Mickey udah beres Mickey. Deck yang bersih seperti biasanya. Aku lihat kita kehabisan kentang. Ada beberapa kentang lagi di bawah deck. Ambillah beberapa. Tempatnya lokasinya di depan deck. Sebelum pergi ke bawah. Ambillah lilin di atas barrel. Baiklah Mickey. Oke. Kita ambil dulu lilin di kamar kita. Lalu berada di depan deck guys. Tempat untuk mengambil kentangnya ya. Ruang bawah tanah perahu. Tidak terdengar bagus guys. Tapi ya si Mickey ini terlihat tidak mencurigakan sih guys. Seperti Mickey Mouse pada biasanya. Oke. Bagaimana cara kita turun? Oke. Kita masuk. Tiba-tiba sangat sunyi guys. Ruangan ini. Oke. Bagaimana cara gue mengambil kentangnya ini? Tidak bisa gue ambil kentangnya. Hello. Ngapain juga gue hello? Nggak bakal ada siapa-siapa di bawah sini guys. Disitu ada lampu. Oh ada kunci. Apa yang harus gue bawa disini guys? Gue nggak bisa mengambil kunci. Nggak bisa ambil senter. Hello. Oh. Ini kentangnya guys. Baru ketemu ya. Coba gue keliling-keliling sebentar. Gue penasaran. Apa yang ada di bawah sini ya? Dan agak menyeramkan karena tiba-tiba sunyi guys. Apa itu? Tulang berulang. Udah lebih baik kita naik ke atas aja guys. Ya kita positif thinking aja. Itu tulang ikan guys ya. Bukan tulang manusia. Dimana kita taruh? Apakah disini? Oke. Sudah. Lalu apa yang harus aku lakukan demikian? Mengupasnya lagi? Petualangan yang menyenangkan bukan? Jangan pergi ke bawah terlalu sering oke? Kamu harus melakukan pemotongan kentang lagi. Karena sekarang kamu sudah memiliki banyak kentang. Oke. Siap. Mickey siap. Namanya juga Babu Billy ya. Apalagi yang bisa aku lakukan selain nurut kepadamu. Tapi dia bilang jangan pergi ke bawah terlalu sering. Gue sudah tau guys. Ini dia ini jahat guys ya. Gue udah tau dia makan. Ah! Kayaknya dia barusan nguping guys. Gue julitin dia ya. Oke. It's okay. Mungkin Mickey hanya bosan guys. Karena kalian lihat saja lautnya. Sangat sunyi. Tidak ada angin. Tidak ada tantangan. Tidak ada monster megalodon ya guys. Oke. Oke. Mungkin dia bosan guys. Jadi dia ngintipin kita. Oke Mickey. Kerja bagus dengan kentangnya. Aku masih memiliki sedikit tugas untukmu. Kita masih perlu arang. Ambil arang dan lempar lagi ke apinya sebelum kamu pergi tidur. Oke. Sekarang kita harus ke bawah lagi guys. Padahal si Mickey sendiri yang bilang jangan terlalu sering ke bawah. Tapi ujung-ujungnya ini bakal menjadi tempat favorit kita guys. Karena ini yang menyimpan semua barang-barang ada di sini ya. Oke. Kita bakal mencari. Sudah dapet sekarang. Gue mau langsung naik aja. Aku mau langsung naik. Aku gak peduli. Gue gak mau lagi guys. Berpetualangan di bawah situ terlalu lama. Kita ambil secukupnya apa yang perlu. Udah kita langsung naik saja guys. Oke. Sebaiknya kita tutup pintu. Biar Mickey tidak mengintip kita lagi guys. Oke. Kita masukin. Kita masukin. Kita masukin. Yang keempat. Ayo Mickey. Mickey. Gue kira dia mau ngagetin gue lagi guys. Mickey. Oh enggak guys kali ini. Dia tidak mengagetkan gue ya. Kurang ajar gue tidak bisa memprediksi jumpscare dia. Oke Mickey aku sudah selesai. Bagus. Kamu tidak takut dalam kegelapan. Hah? Ini adalah hari yang panjang. Tidurlah. Baiklah Mickey. Aku akan tidur lagi. Apa dia gak ngantuk-ngantuk ya guys? Atau memang di dunia nyata tikus itu tidak tidur? Gue juga gak tau sih guys. Karena gue udah lama tidak belajar biologi. Oke. Apa ini? Apa yang terjadi? Jendela buka. Oh. Kaget gue guys. Gue kira gue ketindihan ya. Oke. Kita bakal ambililin. Karena ini sepertinya sedang malam hari guys. Dimana Mickey? Mickey. Tunggu sebentar guys. Gue akan cek di setiap gudang. Mickey dimana kamu? Oh. Dia tidak ada di gudang. Mickey. Kita bakal coba naik ke atas. Dia tidak ada guys. Mickey. Dimana dia? Atau mungkin dia di samping-samping kapal? Atau dia sedang tidur? Mickey. Dimana kamu? Lama-lama sama suara gue. Seperti Mickey Mouse guys. Aduh jangan bilang kita harus ke bawah lagi dan mencari Mickey guys. Mungkin kita terbangun ya. Oke. Kita turun ke bawah saja. Mickey. Where are you? Dimana Mickey? Tidak terlihat apa-apa lagi di bawah sini. Oke. Hanya ada karung-karungan. Mickey. Mickey. Itu dia guys. Pelan-pelan aja. Lagi ngapain dia? Mickey. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi tidur. Pergi tidur. Kenapa sih kamu ngedumel mulu Mickey? Kamu ini aku masak juga. Kamu jadi daging tikus ya. Oke. Ternyata Mickey. Nggak ngapa-ngapain guys. Mungkin kita cuma berperasangka buruk ya terhadap Mickey ya. Kita tidak mau mengganggu bisnis yang Mickey sedang kerjakan guys. Jadi terkadang. Ada quotes dimana. Terkadang. Nggak tahu itu lebih baik daripada tahu segalanya guys. Begitu ya. Tanggal 1 bulan 5. Hari keempat. Astaga. Kita mau bekerja sampai hari keberapa ini? Oke. Mickey seperti biasa lagi nyetir. Kita akan minta tugas dulu guys. Selamat pagi. Aku punya berita buruk. Kita sedikit tersesat. Tapi kamu jangan khawatir ya. Aku memiliki semuanya dalam kontrolku. Jadi jangan khawatir. Kamu harus membersihkan decknya oke? Oke Mickey. Seperti biasa bersihkan decknya lagi. Ya ampun Mickey. Mickey. Kakimu ini kayaknya kotor mulu ya. Sudah beres saatnya. Kita ngomong lagi ke Mickey. Terlihat bersih. Kerja bagus. Kita perlu beberapa kentang lagi. Ambil. Ambil kentang lagi. Kita potong-potong lagi. Oh. Mickey kan kentangnya masih banyak. Kenapa aku harus turun ke bawah lagi? Alamak. Aku tidak suka ini guys. Oke. Gak apa-apa kita turun. Cuma mengambil karung. Pokoknya bertulisan P guys ya. Kita ambil. Langsung kembali. Jangan macem-macem guys. Di bawah sini ya. Oke. Dimana karung P? Karung P. Ini C. Col. Yang artinya... Arang ya. Oke. Kita sudah mendapatkan ya ya. Jadi sebaiknya kita cepat-cepat kembali. Karena gue gak suka guys. Di sini lama-lama ya. Oke. Aku sudah mendapatkan kentangnya Mickey. Apalagi Mickey? Pakailah waktumu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Potong mereka. Siap Mickey. Siap. Oke. Kita potong lagi. Kamu jangan mengintip lagi Mickey ya. Aku lagi ngejulitin kamu ya. Awas Mickey kamu. Ngintipin aku lagi. Udahlah guys. Kita jangan ngomongin si Mickey di belakang guys. Karena emang sebenarnya gak bagus ngomongin orang itu dari belakang ya. Tapi masa ngomongin tikus dari belakang aja gak boleh guys. Oke. Sudah. Sudah. Tumben hari ini si Mickey tidak bertingkah guys. Ada apa gerangan ya dengan dia. Kamu sudah selesai dengan kentang? Aku memiliki beberapa arang di bawah. Dan kasih ke api. Simpanlah energimu dan beristirahatlah. Oke. Gue bingung. Ini maksudnya kita harus tidur. Oh iya kita harus tidur guys. Oke. Kita tidur dulu. Karena kali ini si Mickey yang masukin arang. Hari ke sembilan. Pagi yang cerah. Saatnya membersihkan kapal lagi. Mickey. Selamat pagi. Aku tidak tahu kita berada di mana. Aku tidak ingin khawatir tentang kamu. Tapi ini terlihat seperti hilang harapan. Tapi decknya harus masih bersih. Bersihkan itu. Aduh. Kan sudah gue bilang guys. Emang di filmnya juga si Mickey ini sebenarnya. Tidak bisa dia menyetir kapal ya. Dia ini cocoknya menjadi babu si Mickey. Gimana kalau aku saja yang menyetir Mickey ya. Sudah kamu mending. Nikmatilah kehidupanmu itu sebagai tikus. Ya makan. Berkumpul bersama teman-teman kamu. Ngapain kamu repot-repot. Naik kapal kayak gini. Oke semuanya sudah bersih. Kita ngomong lagi ke Mickey. Kamu masih mengerjakannya. Ambil kentang dan potong mereka. Aku lapar. Aku juga. Kalau aku sudah bukan lapar ya Mickey. Aku sudah mulai agak se... Oh oh. Mickey. Kentangnya habis. Apa gue harus secara inisiatif guys. Mengambil kentang. Wah. Sudah hari ke-9 guys. Kita sudah mulai inisiatif ya. Kalau ada barang yang tidak ada. Kita langsung ambil ke bawah. Secara kesadaran kita saja guys. Oke. Oke. Sekarang kita ambil potato lagi. Kunci ini tetap masih gue... Belum bisa ambil guys. Dimana-mana. Banyak tulang disini guys. Apa yang dilakukan Mickey disini ya. Mickey kentangnya habis. Waduh. Persediaan makanan kita habis guys. Oke mungkin kita coba naik ke atas dulu. Mickey kentangnya habis. Bukan aku yang makan. Inilah hal yang paling ditakutkan di laut. Persediaan makanan habis. Oke kita ngomong dulu ke Mickey. Mickey jangan marah ya kentangnya habis. Tidak ada lagi kamu bilang. Tidak perlu khawatir. Kita akan menyelesaikan masalah ini. Kita pasti memiliki arang. Masukkan arang itu ke dalam api. Jadi itu tidak lapar. Sepertinya dia sudah mulai gila guys. Dia memikirkan kalaparan. Arang ini guys. Arangnya aja masih banyak banget begini. Apa yang mau dia khawatirkan. Dengan arang-arang yang masih banyak ini. Oke. Betulnya sudah. Serta kita ngomong lagi. Apakah aku sudah bisa tidur Mickey? Kamu bisa istirahat sekarang. Baiklah. Kenapa dia suka ngedemul? Oke tidur lagi. Oke. Hari keberapa ini? Hari ke-18. Tiba-tiba kita melompat sepertinya guys. Ada yang mengetuk pintu. Apakah ada di jendela? Enggak. Jendela gue tutup saja. Gue ambil dulu. Lilin tidak bisa gue ambil. Macam tak betul juga buda nih. Mickey. Kenapa kamu selalu muncul di tempat yang tidak seharusnya? Kamu kan ketuk pintu. Harusnya kamu muncul di depan. Bukan di samping. Apakah kamu bisa mengontrol kemudinya untuk beberapa saat? Aku ingin tidur sesekali. Kasian Mickey. Kamu ngantuk ya. Yaudah. Yaudah. Aku yang mengemudi sekarang Mickey ya. Tapi jangan salahin aku. Kalau kita malah ke segitiga bermuda. Oke. Biasanya Mickey tiba-tiba muncul di belakang gue guys. Kali ini gue tidak akan tertipu ya. Dan ini sangat gelap sekali guys. Ya kita nikmati saja guys. Mengemudi ya. Hayo Mickey tiba-tiba di belakang. Tidak ada lagi guys. Oke gue sudah menyetir cukup lama sepertinya. Apada Mickey di belakang. Aku sudah bilang Mickey. Aku tidak akan tertipu lagi oleh trikmu yang murahan ini Mickey. Kenapa kamu ngedumel Mickey? Aku bisa mengontrolnya dari sini. Pergilah istirahat. Oke. Sekarang aku istirahat lagi ya. Hari ke-18. Oke. Kita tidur lagi. Penasaran. Dia bilang dia tidur guys. Tapi gue gak percaya dia tidur ya. Hari ke-19. Dan kita belum makan kentang tersayang kita guys. Karena kentangnya sudah habis. Lagunya sudah bukan... Susu Murni Nasional Salah guys. Salah. Salah tadi ya. Lagunya gue jadi lupa guys. Lagunya Mickey gimana. Decknya. Ada apa dengan decknya? Mickey. Lagunya agak terlihat depresi guys. Dan postur tubuh dia juga kayak... Tikus yang udah stres. Kebutuhan. Membersih. Apakah aku harus membersih lagi? Oh. Dia ngomongnya udah mulai lemes guys. Kapalnya. Harus. Dibersihkan. Begitu kurang lebih ya. Nada dia guys. Oke. Tuh. Sama tikus aja gue peka guys. Kita harus menjadi... Manusia yang peka guys. Melihat apa yang diperlukan orang di sekeliling kita guys. Satu lagi bersihkan dan sudah beres Mickey. Itulah. Aku pikir. Aku harap. Aku bisa memintamu untuk memotong... Kentang lagi. Maaf Mickey. Kentangnya habis. Maaf, maaf. Buanglah beberapa... Arang ke dalam api. Dan lakukan terserah kamu. Oke. Dia sudah mulai menerima... Nasib ini guys. Nasib bawa kita... Sudah diambang kematian. Di tengah laut guys. Lagi yang Mickey. Kita naik kapal. Tapi kamu gak bisa nangkep ikan. Gimana coba Mickey? Oke Mickey sudah selesai. Apalagi Mickey? Kamu sebaiknya istirahat sekarang. Baiklah Mickey. Aduh iduh gue gatel guys. Maaf. Oke saatnya kita tidur lagi. Oke. 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 Sebaik kita tidur terus guys. Biar terlewat terus ya hari. Oke. Hari ke-20. Suara apa itu? Suara apa itu? Ada suara apa? Gue belum bisa bangun guys. Oke. Kita bangun. Kita lihat. Di jendela tidak ada apa-apa. Oke. Kita ambil lilin. Mickey tidak ada. Mickey. Kita cari dulu di beberapa ruangan guys. Dan di dek kapal. Oke. Tidak ada. Mickey. Coba gue liat dari atas guys. Tidak ada juga. Aduh. Kayaknya kalau si Mickey ini bukan tidur di kamar guys. Dia tidur di ruang bawah tanah kayaknya. Oke. Kita bakal cek dulu guys. Si Mickey di bawah ya. Oke. Aduh perasaan gue gak enak guys. Sekali ini guys. Biasanya gue bisa melihat. Telinga si Mickey. Dimana dia? Mickey. Gue melihat dia guys. Kamu tahu bagaimana kita tidak memiliki makanan? Well. Aku tahu caranya. Aku akan memberikan kamu 3 detik. Terjebak. Sesuai dugaan gue guys. Karena kelaparan di laut. Mickey menjadi tikus pemakan manusia. Sudah gue duga guys. Tenang tenang. Tadi gue cuma panik doang. Karena lilin gue tiba-tiba mati guys. Kali ini kita harus berhasil kabur dari tikus kanibal itu ya. Tikus pemakan manusia guys. Oke. Jadi dia sudah memutuskan untuk memakan kita. Memang susah guys. Kalau tikus sudah kelaparan ya. Kemana? Kemana gue harus pergi guys? Ke kapal cadangan. Kapal cadangan. Kadang gue bisa lari. Kadang gak bisa. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Gue harus ke kamar. Ke kamar. Gue menenggar nafas dia guys. Jangan kentut. Atau tikus itu bisa mencium bau kentut kita guys. Ambil kunci. Gue tadi melihat kunci di bawah guys. Dia di depan kita sebentar. Oke itu dia. Itu dia. Oke. Tunggu sebentar guys. Oke itu dia. Itu dia. Gue harus kesana. Gue harus turun lagi dan mengambil kunci untuk deck mungkin ya. Oh iya. Untuk membuka ini guys. Oke. Oke. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar guys. Oke. Kita ikutin dari belakang. Pelan-pelan. Jadi dia mengelilingi kapal ini. Oke. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oke. Let's go. Let's go. Let's go. Masuk. 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 Oke. Kita cari dulu. Kita cari dulu. Kita ambil dulu. Mana gelap banget lagi guys. Ini gak adil guys. Harusnya gue bisa mengambil ini. Oh no. Dia marah. Oke. Gue harus main petak umpet disini. Oke. Dia ke kiri. Dia ke kiri. Dia ke kiri. Ah. Oh. Oh shh. Ternyata dia ngeliat gue tadi. Oke. Buka. 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 Ah. Ah. Lompat. Bye bye. Sayonara. Mickey Chan. Kamu akan terjebak selamanya di kapal itu Mickey. Dan aku. Selamat. Karma kamu ya tikus. Makanya jangan mau makan manusia. Ya. Thanks for playing. Ternyata. Dugaan gue bener guys. Padahal. Gue bener-bener gak tau ya. Game ini tuh bakal seperti apa. Tapi mungkin karena otak gue ini. Terkadang kanibal. Darah. Ternyata bener aja guys. Si Mickey ini mau makan kita ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari game ini adalah. Kalau suatu saat kita mau berpetualang ke laut naik kapal. Bawalah senjata yang kuat guys. Agar kalau misalnya makanan kita habis. Kita bisa memangsa kru kapal kita. Atau teman kita. Agar kita bertahan hidup. Jadi segitu aja guys. Game Captain Willy. Gue harap kalian terhibur. Kalau kalian suka bisa like dan komen. Aku Billy Samuel. Pamit dulu. Sampai jumpa di game selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax